bang bang di palok bang hello you what's up my friend sahabat vda gaming welcome back to next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event karena free fire terbaru nah sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian oke nah ini kita langsung saja masuk ke videonya yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti bonus top-up terbaru ada juga bocoran one-one royal terbaru dan juga bocoran kolaborasi free fire terbaru dan juga bocoran bocoran yang lainnya nah jadi silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip oke dan seperti biasa sebelum masuk ke bocorannya bagi kalian yang pengen mendapatkan demon free fire secara gratis silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah aplikasi penghasil demon free fire secara gratis nama aplikasinya adalah snack video kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan demon free fire secara gratis nah untuk mendapatkan diamond gratisnya kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya yaitu kode spesialnya adalah 233294017 lalu kalian bisa klik konfirmasi dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi kalian bisa tonton video di aplikasi snack video selama 15 menit ya setiap harinya nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana ovo shopee pay ataupun gopay nanti kalian bisa top up kan ke diamond free fire secara gratis nah ini kalian selet ya ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali ya itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi nah itu ya jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan diamond free fire secara gratis nah ini jadi tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama yaitu untuk bocoran yang pertama ini pertama-tama kalian bisa cek di web event spesial interface football football ini ya nah ini kalian bisa lihat di web event spesial interface itu nggak ada event terbaru jadi untuk cara mengecek bocoran yang pertama ini kalian bisa percepat tanggal dan waktu di HP kalian ini ya nah ini kalian bisa percepat masuk ke pengaturan tanggal dan waktu ini ya seperti ini saya tunjukkan kepada kalian ini ya kalau di HP saya itu seperti ini kalian bisa percepat tanggal dan waktunya itu sampai tanggal 17 Desember 2022 nah ini sampai tanggal 17 Desember nanti kita lihat kira-kira ada event apa ini ya di web event spesial interface football football nah kalau ada tulisannya error kalian bisa klik keluar terus masuk dan itu kalian bisa lihat ya di paling bawah itu ya namanya adalah evo gun an-94 nah jadi ternyata untuk bocoran yang sebelumnya untuk evo gun an-94 itu bukan diriliskan di tanggal 10 Desember ya melainkan diriliskannya itu di tanggal 17 Desember 2022 nah untuk kali ini itu sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi karena ini saya cek sendiri ya di game Free Fire nya kalian bisa cek juga dengan cara cara kalian mempercepat tanggal dan waktu itu sampai tanggal 17 Desember kalau di tanggal 16 atau dibawahnya itu enggak ada ya untuk evo gun an-94 nya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya yaitu sudah fix atau bisa disebut juga sudah resmi akan rilis di tanggal 17 Desember di server Indonesia nah untuk perilisan dari evo gun an-94 nya itu di event Faded Well seperti ini ini sebenarnya juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya yaitu akan diriliskan di event Faded Well itu ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk evo gun an-94 terbaru tersebut terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran bonus top-up terbaru yang akan hadir besok di server Indonesia Nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah bonus top-up terbaru yang akan hadir di server Indonesia itu di tanggal 7 Desember 2022 yaitu ada bonus top-up global ada juga bonus top-up skin motor itu ya dan ada juga bonus top-up loadcrate ya Tyler box itu ya atau Tyler token seperti itu Nah itu adalah kalian disuruh top-up 70 diamond untuk mendapatkan global terus kalian disuruh top-up 140 diamond untuk mendapatkan skin motor seperti itu ya dan juga kalian disuruh top-up 300 diamond untuk mendapatkan 3 eh 10 itu ya 10 kali Tyler box seperti itu Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk bonus top-up terbaru tersebut itu sudah fix ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan rilis di server Indonesia itu di tanggal 7 Desember 2022 Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk bonus top-up terbaru tersebut terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran One Pound Royal terbaru nah ini kalian bisa lihat ya untuk bocoran One Pound Royal terbaru tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri yaitu adalah One Pound Royal skin senjata King visor dan juga skin senjata M500 itu ya atau bisa bisa disebut juga senjata untuk pepeng shoot ya atau headshot headshot seperti itu nah untuk skin visor nya itu DMG bertambah satu range bertambah dua dan movement speed itu berkurang satu itu ya seperti itu dia itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya untuk senjata King visor nya sedangkan untuk M500 nya ini dulu ya tunggu sebentar M500 nya itu adalah atributnya nih kalau misalnya sendiri DMG bertambah satu reward speed bertambah satu dan kecepatan gerak atau movement speed itu berkurang satu nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk One Pound Royal terbaru tersebut itu bisa jadi rilis di server Indonesia dan bisa jadi juga tidak diriliskan di server Indonesia karena ini saya ambil bocorannya itu dari server luar negeri itu ya tetapi menurut saya kemungkinan besar itu adalah One Pound Royal selanjutnya ya yang mungkin akan diriliskan kembali di server Indonesia Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran beberapa bundle terbaru nah ini kalian bisa lihat ya untuk yang pertama itu ada bundle Roger atau bundle serigala seperti itu ya yang bundle normalnya itu kalian bisa apa itu ya bisa di evo atau ubah menjadi bundle serigala seperti itu nah ini bundle normalnya itu adalah apa itu ya bertemakan Winterlands atau musim dingin mungkin nantinya untuk bandel perempuan ini digratiskan mungkin ya karena ini adalah bundle spesial event Winterlands atau event musim dingin terus ada juga bundle seperti ini kalian bisa lihat sendiri ini ya ini juga mungkin kopel dari yang bundle perempuannya seperti itu ya rambutnya berwarna putih bajunya seperti itu menurut kalian bagus atau tidak nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk tanggal perilisan bundle terbaru tersebut itu saya juga belum begitu tahu mungkin ada yang menjadi gratisan dan mungkin untuk bundle yang Roger itu mungkin dijadikan event token tower mungkin ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus ini kita langsung saja ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran skin face terbaru nah ini kalian bisa lihat ya untuk skin face terbarunya itu bertemakan Winterlands ya atau musim dingin seperti itu menurut kalian bagus atau tidak itu ya nah itu mungkin nantinya juga akan diriliskan bersamaan dengan bundle Roger ya atau bundle serigala musim dingin yang tadi itu nah itu mungkin ditaruh di fated well atau mungkin di web event apa mungkin juga menjadi gratisan tetapi kalau menjadi gratisan itu sepertinya tidak mungkin itu ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk apa itu ya untuk skin face Winterlands terbaru tersebut semoga cepat diriliskan juga ya di server Indonesia nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran moco store terbaru yang berhadiahkan shotgun cernak booster terbaru nah itu kalian bisa lihat ya yaitu dinamakan cernak booster nightbit itu ya seperti itu nah untuk atributnya itu adalah apa itu ya range bertambah 2 akurasi bertambah 1 dan movement speed berkurang 1 nah itu ya menurut kalian bagus atau tidak untuk cernak booster terbarunya itu ya ditaruh di moco store seperti itu nah itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri jadi ada kemungkinan rilis di server Indonesia dan ada juga kemungkinan tidak diriliskan di server Indonesia tetapi pastinya untuk skin senjatanya nantinya juga akan rilis di server Indonesia ya tetapi mungkin di event yang berbeda mungkin di web event atau mungkin di fadded well atau mungkin bisa menjadi menjadi one phone royal itu saya juga kurang begitu tahu ya karena ini saya ambil bocorannya dari server luar negeri nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja itu ya ada car 98k nya dan juga cernak booster seperti itu ya menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja semoga cepat diriliskan di server Indonesia nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran kolaborasi Free Fire terbaru nah ini kalian bisa lihat ya untuk kolaborasi game Free Fire terbaru yaitu nantinya Free Fire akan kolaborasi dengan Carla Dreams itu ya itu mungkin DJ dari mana itu ya saya juga kurang begitu tahu karena nantinya untuk set bundlenya itu akan diriliskan di game Free Fire nah itu bentuknya itu seperti itu ya untuk Carla Dreams nya dan untuk video dari set bundlenya itu seperti ini nah ini kalian bisa lihat ya untuk set bundlenya itu berwarna hitam-hitam seperti itu itu seperti baju hitam polos tetapi ada logo Carla Dreams nya itu ya seperti itu nah itu menurut kalian bagus satu titik itu ya set bundle kolaborasi dengan Carla Dreams untuk perilisannya kapan itu saya juga kurang begitu tahu yang terpenting nantinya akan rilis di game Free Fire nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bocoran kali ini semoga semua bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf ya kalau suara saya agak gimana gitu ya karena dari kemarin kalian tahu sendiri saya sedang sakit dan ini sudah agak mendingan ini ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini jika ada salah kata saya mohon maaf nah berarti cukup sekian ya video kali ini jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe bye bye bye